Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Um swastiastu nama budaya dan salam kebajikan dan tak lupa salam Pancasila Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai ancaman terhadap negara dalam bingkai bineka tunggal 3 Ancaman terhadap negara dalam bingkai bineka tunggal ini adalah bab yang ke-6 dimana terisi sub materinya adalah ada 3 yang pertama ada ancaman terhadap integrasi nasional yang kedua ada ancaman di bidang ipolexus budhankan dan yang ketiga ada peran masyarakat dalam mengatasi ancaman dalam membangun integrasi nasional ancaman terhadap integrasi nasional dengan hashtagnya yaitu adalah merawat toleransi perhatikan peta berikut ini nah ini ada peta yang dikotakin merah silahkan bisa dilihat itu diamati dan dicermati ini peta apa ini adalah peta negara kita yaitu negara kesatuan Republik Indonesia yang diapit oleh beberapa negara baik di wilayah utara, selatan, barat, dan timurnya bagaimana pendapat kalian mengenai posisi Indonesia setelah melihat peta yang ada di gambar tersebut nah silahkan kalian boleh mengkomentari di kolom komentar Indonesia setelah melihat atau menilik di peta tersebut Indonesia itu berada dilewati oleh garis katolik stiwa dimana diapit oleh dua benua yang pertama ada benua Asia dan yang kedua ada benua Australia dan diapit oleh dua samudera yaitu ada samudera Hindia dan samudera Pasifik yang ada di peta ini ada samudera Hindia, benua Australia, samudera Pasifik, dan benua Asia aspek sosial dari posisi silang Indonesia dilihat dari aspek penduduk penduduk Indonesia berada di antara daerah yang berpenduduk padat tepatnya di wilayah utara dan daerah yang berpenduduk jarang tepatnya di wilayah selatan dan demokrasi Pancasila itu berada di antara demokrasi rakyat di wilayah utara Asia daratan bagian utara lebih tepatnya dan demokrasi liberal di wilayah selatan ditinjau dari aspek ekonomi ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosialis di wilayah utara dan sistem ekonomi kapitalis di wilayah selatan yang keempat ditinjau dari masyarakatnya masyarakat Indonesia itu berada di antara masyarakat sosialis di wilayah utara dan masyarakat individualis di wilayah selatan sedangkan ditinjau dari kebudayaannya kebudayaan Indonesia berada di antara kebudayaan timur tepatnya di wilayah utara dan kebudayaan barat tepatnya di wilayah selatan yang keenam dilihat dari sistem pertahanan dan keamanan sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada di antara sistem pertahanan kontinental di wilayah utara dan sistem pertahanan maritim di wilayah barat, selatan, dan timur Indonesia apakah kalian pernah berpikir bahwa Indonesia yang memiliki suku, agama, ras, dan budaya yang beragam ini namun masih relatif aman mengapa hal itu tersebut bisa terjadi di Indonesia karena Indonesia memiliki yang namanya Pancasila Pancasila di Indonesia dijadikan sebuah pandangan hidup sebuah pedoman hidup sebuah tujuan untuk melangkah ke depan lebih baik terus yang kedua Indonesia memiliki semboyan yang bernama Bineka Tunggal Ika Bineka Tunggal Ika disini berarti berbeda-beda akan tetapi tetap satu juga Indonesia memiliki rakyat yang masih mau mengedepankan sisi kemanusiaannya ini contohnya di beberapa sektor ketika terkendala banjir yang ada itu masih banyaknya relawan-relawan yang dengan ikhlas membantu dengan tulus ikut bekerja sama bahu-membahu saling tolong-menolong terus karena Indonesia peduli dengan perbedaan contohnya ada perbedaan agama di mana-mana di satu lingkungan pun kita dijadikan satu mungkin di dalam satu kelas kita walaupun berbeda-beda tapi kita tetap bisa menghargai di satu lingkungan kampung kita walaupun berbeda-beda baik agama budayanya tapi kita tetap bisa menghargai Indonesia masih mau memiliki atau masih mau mengendurkan ego kelompok-kelompoknya masing-masing di Indonesia itu terdiri dari beberapa kelompok-kelompok yang ada akan tetapi tidak mendepankan egonya masing-masing terus karena Indonesia memiliki kalian sebagai generasi muda yang giat belajar maka bapak atau kami tunggu peran kalian dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa jenis-jenis integrasi jenis-jenis integrasi ada lima yang pertama ada integrasi bangsa ada integrasi wilayah ada integrasi nilai ada integrasi elit masa dan yang terakhir ada integrasi tingkah laku integrasi bangsa adalah proses penyatuan bangsa yang membentuk identitas nasional sedangkan integrasi wilayah adalah proses pembentukan wewenang dari wilayah-wilayah yang kecil yang ketiga ada integrasi nilai integrasi nilai adanya persetujuan terhadap nilai-nilai tertentu yang keempat integrasi elit masa yaitu menghubungkan antara penguasa dengan rakyat yang kelima ada integrasi tingkah laku yaitu kemampuan untuk berorganisasi untuk mencapai tujuan bersama untuk kata-kata kuncinya integrasi bangsa yaitu adalah penyatuan bangsa integrasi wilayah adalah pembentukan wewenang integrasi nilai adalah persetujuan terhadap nilai-nilai integrasi elit masa adalah penguasa dan rakyat tingkah laku adalah kemampuan berorganisasi itu kata kunci dari beberapa jenis integrasi yang ada ancaman yang mengintai bangsa Indonesia melihat dari posisi silang geografis Indonesia selain memberikan potensi juga dapat menjadi ancaman bagi integrasi nasional ancaman tersebut dapat berupa ancaman militer dan ancaman non-militer ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi serta berbahaya bagi kedaulatan negara sedangkan macam-macam ancaman militer yang seperti bapak jelaskan pada sesi sebelumnya bapak menjelaskan mengenai beberapa ancaman militer sekaligus penjelasan jelaskan bisa dibuka di uploadan sebelumnya atau channel sebelumnya itu sudah dijelaskan mengenai macam-macam ancaman militer yang ada tapi dalam hal ini secara ringkasnya ancaman militer ada beberapa lebih tepatnya ada tujuh ada agresi atau invasi ada pelanggaran wilayah ada pemberontakan bersenjata ada sabotase ada ancaman keamanan laut dan udara ada aksi teror bersenjata terus ada juga yang namanya sepionase mari kita simak beberapa video ancaman militer yang pernah di alami Indonesia untuk videonya kemungkinan tidak bisa ditayangkan secara langsung disini ancaman non-militer adalah ancaman yang tidak menggunakan kekuatan bersenjata namun dapat membahayakan kedaulatan negara ancaman non-militer salah satunya disebabkan karena pengaruh globalisasi contoh ancaman militer itu adalah ekonomi politik budaya diantaranya seperti itu jaman non-militer jananya seperti itu oke mungkin itu saja yang bisa bapak sampaikan terkait materi pada pertemuan ini ini ada contoh tugas mungkin barangkali ada yang mau mengerjakannya bisa di kolom komentar bisa di bukunya masing-masing juga boleh silahkan pilih salah satunya silahkan dikerjakan dan selamat berkegiatan atau belajar dengan giat cukup sekian dari bapak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pancah sila selamat menikmati Tidak